Terima kasih telah menonton! Langsung pantengin video ini suguhkan susunan sementara pemain volley putri Felix Allstar 2023-2024. Ada alasan susunan pemain ini disebut sementara yaitu karena Kovo belum pastikan siapa saja yang bakal bermain di Felix Allstar 2023-2024. Semua susunan pemain Felix Allstar 2023-2024 hasil menangkan voting penggemar. Hal tersebut telah disampaikan Kovo melalui website resmi mereka. Penggemar bebas memilih pemain andalan mereka untuk dikirim ke Felix Allstar 2023-2024. Para pemain jadi wakil tim. Kovo beri kuota hanya tiga pemain boleh dikirim ke Felix Allstar 2023-2024. Salah satu cara menentukan yaitu voting penggemar. Melalui voting penggemar bisa diketahui siapa pemain sementara lolos ramaikan Felix Allstar 2023-2024. Tenang saja, Kovo bakal ambil pemain yang disarankan oleh pelatih tiap tim. Masih ada peluang bertambahnya pemain. Felix Allstar 2023-2024 bagi dua tim yaitu Vestar beranggotakan tim ranking 2, 4, 6, dan 7 dari kelasmen terakhir Liga Utama Volley Putri Korea. Untuk tim Kastar diisi tim volley ranking 1, 3, 5. Susunan pemain Kim Yeong Kong sejak awal menarik perhatian penggemar. Legenda volley putri Kim Yeong Kong berada satu tim dengan Megawati dan Pornpun Guepar. Kerjasama ketiga pemain panas ini paling dinanti. Sayangnya hasil voting pemain Felix Allstar 2023-2024 telah keluar. Beberapa nama di atas tidak masuk ke susunan sementara. Daripada penasaran langsung simak susunan sementara pemain Felix Allstar 2023-2024 lengkap dengan posisinya, Kastar, Outside Heater, Kang Sofi, dan Jeng Jiun. Opposite, Moon Jung Won. Middle Blocker, Yang Hyojin dan Kim Sebin. Setter, Kim Daim. Libero, Lim Yoeng Ope. Vestar, Outside Heater dan Opposite, Kim Yong Koung, Park, Jeng Ah, Pio Sungju. Middle Blocker, Kim Suji, dan Choi Jiong Min. Setter, Yeom Hye Seon. Libero, Oh Jiang. Hasil susunan sementara pemain Felix Allstar 2023-2024 telah diungkap ke publik. Penambahan pemain bisa saja terjadi. Tentu para pecinta voli Indonesia masih mengharapkan sang bintang, Megawati tampil di Felix Allstars. Bukan rahasia lagi pihak Kovo segera adakan pertandingan hiburan sambut musim 2024. Pertandingan Felix Allstar 2023-2024 jadi perbincangan penggemar voli Korea hingga Indonesia. Proses voting bagi pemain yang dikirim ke pertandingan telah dilakukan. Ketahui ada siapa saja pemain yang memenangkan hasil voting penggemar di Felix Allstar 2023-2024. Melihat hasil voting tersebut, warganet Indonesia komentari Megawati Hangestri. Penasaran hasil apa yang diterima pemain Indonesia ini? Kovo jadwalkan pertandingan Felix Allstar 2023-2024 pada 27 Januari mendatang. Anda bisa tonton secara langsung di Samson World Gymnasium, Incheon, Korea. Buat penggemar internasional, kemungkinan juga bisa menonton keseruan Felix Allstar 2023-2024 melalui siaran langsung SBS Sport atau KBS Sport. Tiap musim Felix Allstar 2023-2024 pasti disambut antusias penggemar voli. Dikarenakan pemain andalan tiap tim Liga Utama Voli Putri Korea Selatan hadir satu tim. Interaksi jarang terjadi di Liga Utama Voli Putri Korea Selatan ditemukan sepanjang Felix Allstar 2023-2024. Duet maut antar pemain andalan juga dinantikan penggemar. Bisa dikatakan pertandingan Felix Allstar 2023-2024 bentuk Dream Team. Tercatat Kovo beri kebebasan penggemar voting siapa pemain yang akan dikirim ke Felix Allstar 2023-2024. Tepat pada Senin, 11 Desember 2023 hasil voting Felix Allstar 2023-2024 berakhir. Dapat diketahui siapa saja pemain yang lolos ramaikan laga hiburan tersebut. Simak berikut daftar pemain menang voting Felix Allstar 2023-2024. Kastar GS Chaltes Kang Sohwi Haipas Express Y Moon Jung Won Kim Sebin Im Myung Ok Bunda Hill Starter Jung Jiun Yang Hyo Jin Kim Daim V Star Taung Kuping Spider Kim Yeon Koung Kim Suji Jung Kwanjang Red Sparks Yeom Hyeseon IBK Altos, Tio Song Joong, Choi Jong Min I Peppers, Park Jongah, Oh Jihoong Nama pemain di atas resmi ikut pertandingan Felix Allstar 2023-2024. Warganet Indonesia mengaku senang dengan hasil tersebut. Terima kasih telah menonton! Megawati Hangistri Pertiwi akan beradu kemampuan dengan fanja Bukilid saat Jung Kwanjang Red Sparks bersuah Korea Express Y High Pass di Liga Voli Korea, Rabu 13 Desember. Megawati dan Bukilid sama-sama jadi senjata penghasil poin bagi tim masing-masing. Konsistensi Megawati dan Bukilid soal mencetak poin membuat keduanya ada di posisi 5 besar top skor Liga Voli Korea. Megatron, julukan Megawati, menempati posisi kelima dalam daftar top skor. Atlet Voli Kelahiran Jember, Jawa Timur, itu total membukukan 332 poin hingga putaran ketiga. Bukilid berada di posisi yang lebih baik. Pemain berusia 24 itu menempati posisi ketiga karena telah mengemas 360 poin bersama Haipas. Dari segi postur, Bukilid terbilang menjulang. Voli Kelahiran Serbia itu memiliki tinggi badan 198 cm. Sedangkan Megawati memiliki tinggi 185 cm sebagai seorang opposite hitter. Meski posturnya tak terlampau menjulang, Megawati menunjukkan performa yang menjanjikan bersama Red Sparks. Megawati punya rekan setim yang juga rajin mendulang poin untuk membantu Red Sparks meraih kemenangan. Sosok itu adalah Giovanna Milana yang telah mengemas 266 poin. Gia, sapaan akrab Giovanna, menempati posisi ke-9 dalam daftar top skor poin Liga Voli Korea. Sementara posisi pertama ditempati Gisele Silva yang memperkuat GS Chalte Sol dengan 422 poin. Selain itu, pasukan Red Sparks diharap untuk memanfaatkan momen ini dan kembali memastikan posisi mereka di zona playoff atau 4 besar Liga Voli Korea 2023-2024. Tim Red Sparks, yang saat ini harus merasakan pahitnya turun ke posisi 5 klasemen, berusaha keras untuk bangkit setelah kekalahan mereka. Kejatuhan ini terjadi pasca keberhasilan Hwaseong IBK Altos mengalahkan Haipas dengan skor 1-3, 19-25, 13-25, 19-25, pada pertandingan sebelumnya, Minggu, 10 Desember 2023, di Gimnasium Gimcheon. Dengan hasil tersebut, IBK Altos berhasil merebut kembali posisi di zona playoff klasemen Liga Voli Korea 2023-2024 dengan mengoleksi 22 poin. Red Sparks harus segera mengubah keadaan dan meraih kemenangan untuk menjaga asam mereka di kompetisi ini. Sementara itu, Red Sparks kini berada di posisi 5 klasemen Liga Voli Korea 2023-2024 dengan raihan 20 poin. Lebih lanjut, kemenangan seakan menjadi hasil mutlak bagi Red Sparks, mengingat saat ini Megawati CS tengah berada dalam momentum yang cukup bagus. Di laga sebelumnya, Red Sparks berhasil meraih kemenangan atas Ipepper Suffings Bank, Sabtu, 8 November 2023. Terima kasih sudah menonton!